Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi bosku, welcome to my channel, ketemu lagi bersama saya di channel Jalan Kote Petualang Apa kabar hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin bosku ya Sebenarnya hari ini saya mau mancing bosku ya, tetapi berhubung sungainya sedang banjir, jadi untuk mancingnya kita tunda dulu sampai arus di sungai kembali membaik bosku ya Oke, daripada lari kosong, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengikat mata kail pancing dengan teknik simpul yang sangat mudah bosku Dan nanti akan saya lanjutkan dengan tutorial cara membuat simpul ikatan pada satu senar nilon, agar dapat dipasangkan dua mata kail atau lebih bosku ya Tapi sebelum itu saya memohon maaf kepada para suhu-suhu dan para master-master Dan telah malang melintang di dunia mancing-memancing, jadi bukan masuk dan tujuan saya ingin menggurui atau merasa lebih pintar dalam hal ini Akan tetapi saya hanya ingin berbagi dari pengalaman yang telah saya alami bosku ya Jadi apabila sekiranya ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan bosku ya Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya bosku ya Yang mana-mana bosku? Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke bosku, langsung aja kita masuk ke tutorial cara membuatnya ya Jadi yang pertama disini saya menyiapkan mata kail pancing Ya disini saya menggunakan kail pancing yang ada lubangnya bosku ya Kemudian saya juga menyiapkan senar nilon atau senar pancing Ya kemudian alat potong bosku Gunting bisa juga berupa pisau mungkin Ya mana yang ada bosku ya Yang penting jangan potongnya pakai digigit bosku ya Itu kan zaman dulu, nggak etis bosku, kurang etis Ya jangan digigit ya Langsung kita masuk ke cara membuatnya bosku ya Jadi potong dulu nilon kurang lebih sekitar 20 cm bosku Atau mungkin sekitar 2 jengkal lah ya Seperti ini Nah kemudian kita ikat mata pancingnya Jadi untuk simpulnya kita buat sangat mudah bosku Seperti ini aja Kita buat lingkaran seperti ini Ya Kemudian ini kita letakkan Berdiri seperti ini bosku Kita pegang bersama Dengan mata pancingnya Seperti ini Setelah seperti ini Kita lakukan lilitan Ke atas Ke atas seperti ini bosku Ya ini Kalau untuk lilitan Kalau saya pribadi Terkadang menggunakan 3-4 lilitan bosku ya Ini tergantung bosku semua Oke langsung kita lilit Kemudian setelah jadi seperti ini Kita masukkan yang panjang ini bosku Nilon yang panjang kita masukkan ke lubang yang ini Oke Setelah itu kita kencangkan bosku ya Kita tarik Sisa nilon yang pendek di bawah ini Maka akan jadilah Seperti ini bosku Oke Ya seperti ini Setelah seperti ini Kita masukkan ke lubangnya Tujuannya agar lebih memperkuat bosku ya Oke setelah seperti ini Kita buat Ikatan di atas Agar nantinya ikatan ini Lebih memudahkan kita untuk memasang dan melepas Mata kailnya bosku ya Seperti ini Kita buat lilitan disini Ya dikira saja bosku Seberapa panjangnya Sesuai kebutuhan lah bosku ya Ya seperti ini Kemudian kita buat lilitan seperti ini Kita ikat disini Kemudian kita potong Sisa nilon yang tidak digunakan bosku ya Ujungnya ini kita potong Dan jadilah seperti ini bosku Ini adalah simpul yang sering saya gunakan Karena apa? Karena simpul ini sangat mudah sekali bosku Dan terbukti kuat ini bosku ya Oke Sip Sampai disini Semoga bisa dipahami bosku ya Oke bosku Kita masuk ke tutorial selanjutnya Yaitu Cara membuat simpul ikatan Di dalam satu senar pancing Atau nilon Agar nantinya Di dalam satu senar pancing ini Dapat dipasangkan Dua mata kail Ataupun lebih Caranya cukup mudah bosku ya Langsung saja Yang pertama kita buat dulu Simpulnya Yaitu dengan cara Membentuk satu lingkaran Menggunakan Jari telunjuk bosku ya Kita buat Kita buat seperti ini bosku Ya Sekarang seperti ini bosku ya Setelah itu Kita pegang pada Dua sisinya bosku Seperti ini Kemudian kita lilit Di dua sisinya ini Kita buat lilitan Saya biasanya membuat Lima sampai enam lilitan bosku ya Itu pun tujuannya untuk Lebih memperkuat bosku ya Oke langsung saja Ya kurang lebih Seperti ini bosku Kemudian Senar pancing yang di bawah ini Kita masukkan ke Lubang ini bosku Ya kurang lebih Bentuknya seperti ini bosku ya Setelah seperti ini Kita kencangkan Tarik dua sisinya bosku Dan jadilah seperti ini Oke Seperti ini bosku ya Ini yang pertama Kemudian kita buat Bentuk yang kedua Sama seperti ini Yang nantinya di dalam lubang ini Kita dapat memasangkan kel pancing yang bongkar pasang bosku ya Oke Lanjut Kita ulangi Di sini Sama seperti tadi bosku Kita buat Lingkaran Terlebih dahulu Langkahnya sama Kita pegang dua sisinya Kemudian kita Buat Lilitan bosku ya Ya Sama Bentuknya seperti ini bosku Setelah seperti ini Kita kencangkan Oke Jadilah seperti ini Sangat mudah bosku ya Kemudian ini menjadi dua Kita dapat memasangkan kel pancing disini Oke langsung aja bosku ya Kita masukkan Kel pancing yang kita buat pada tutorial pertama bosku ya Ya seperti ini bosku Kurang lebih seperti ini bentuknya Kemudian simpul yang kedua Kita pasangkan juga matahari pancing bosku ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke sip bosku Bentuk akhirnya seperti ini bosku Dua mata kail pancing di dalam Satu senar nilon Oke bosku Jadi bosku semua bisa menambahkan Mungkin sampai 3 atau 4 Ya bosku ya Terserah bosku semualah Oke sampai disini Semoga bisa dipahami Jangan lupa Like dan subscribe bosku ya Dan share apabila dirasa bermanfaat Dan apabila diantara bosku Mungkin mempunyai trik-trik yang lain Atau cara yang lain Silahkan Berbagi di kolom komentar bosku Oke terima kasih bosku Thank you